Intro Hai guys, selamat datang bersama gue C.I.Cup Di video ini gue akan membantu tutorialkan memecar mempergabar mozaik dengan HP Android Mungkin youtuber lain sudah buat tutorialnya tapi dengan aplikasi PeaceArt Dan di video ini saya akan menutorialkan pembelajaran membuatnya dengan aplikasi Pixelab Sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman siapkan dulu beberapa gambar yang teman-teman gunakan Dan jika sudah, kita lanjut ke videonya Seperti biasa, kita akan hapus dulu NewTX-nya dengan cara teman-teman klik NewTX-nya Pilih ikon tong sampah Oke Terus teman-teman pilih kotak 2 yang ada di bawah Teman-teman pilih transparan Terus teman-teman import gambar yang teman-teman gunakan untuk backgroundnya Dengan cara teman-teman pilih ikon plus Chrome Gallery Terus teman-teman pilih di folder mana yang terdapat foto teman-teman yang ingin teman-teman gunakan Dan jika sudah ketemu dengan fotonya, teman-teman tinggal tab gambarnya Dan untuk aturannya itu teman-teman pakai 1 dibanding 1 Terus teman-teman atur di mana yang teman-teman gunakan Dan jika sudah teman-teman tinggal checklist Terus teman-teman atur posisinya Dan jika sudah teman-teman import lagi foto yang kedua Caranya sama Icon plus Chrome Gallery Tab fotonya Dan untuk aturannya itu teman-teman pakai 1 dibagi 1 Dan jika sudah teman-teman tinggal checklist Dan teman-teman atur posisinya Dan jika sudah teman-teman Dan jika layar transparannya sudah penuh dengan foto teman-teman Terus teman-teman gabungkan semua foto teman-teman jadi satu layar Dengan jika teman-teman pilih kotak 2 yang ada di atas Pilih Icon yang di tengah-tengah Yaitu ikon centang dan X Terus teman-teman checklist semua foto teman-teman Lalu teman-teman pilih Econ tengah-tengah lagi Oke Dan secara otomatis foto teman-teman akan jadi satu Terus teman-teman klik lagi kotak 2 yang ada di atas Terus teman-teman klik persegi 6 yang ada di atas Scroll ke kanan Teman-teman pilih opacity dan teman-teman turunkan opacity nya menjadi 50 Dan jika sudah teman-teman tinggal checklist dan teman-teman simpan ke gallery Cara simpannya teman-teman klik Econ share Save to gallery Terus teman-teman kembali ke tampilan awal dari aplikasi pixelab Dengan cara teman-teman klik Lingkaran 3 yang ada di bawah Default Oke Terus seperti biasa kita akan hapus dulu new text nya Dengan cara teman-teman pilih econ tong sampah Lalu teman-teman import Gambar yang sudah kita buat tadi caranya sama Yaitu dengan cara pilih econ plus From gallery Dan jika sudah ketemu teman-teman tinggal import dan teman-teman checklist Terus teman-teman atur posisinya Teman-teman copy Layar yang sudah teman-teman import dan teman-teman pilih econ pencil Teman-teman pilih econ copy Dan teman-teman atur posisinya Dan jika sudah teman-teman dapat satu baris Teman-teman gabungkan jadi satu caranya sama teman-teman klik kotak dua yang ada di atas Teman-teman pilih econ tengah centang X nya itu Terus teman-teman checklist semua Teman-teman lagi pilih econ yang ada di tengah-tengah Oke Terus teman-teman klik lagi kotak dua yang ada di atas Terus untuk bagian ini Teman-teman tinggal copy-copy saja dan teman-teman atur Terus teman-teman import foto yang ingin teman-teman gunakan di bagian tengah-tengahnya Caranya sama itu teman-teman tinggal klik econ plus From gallery Teman-teman pilih di folder mana yang terdapat foto teman-teman yang ingin teman-teman gunakan Dan sebagai contoh disini saya akan menggunakan foto Untuk aturannya teman-teman pakai satu dibanding satu Dan jika sudah teman-teman tinggal cek kis Terus teman-teman perbesar gambarnya hingga penuh dengan layarnya Terus teman-teman Dan jika sudah penuh teman-teman pilih kotak dua yang ada di atas Untuk layar gambarnya ini Teman-teman turunkan paling bawah Dan jika sudah teman-teman pilih kotak dua yang ada di atas lagi Terus kita akan menggabungkan Backgroundnya jadi satu caranya sama Yaitu teman-teman pilih n dua Teman-teman pilih econ kotak yang ada di dua Teman-teman klik centang tanda X nya Cek list semua Terus teman-teman pilih di tengah lagi Karena gambar yang di tengah kurang jelas Kita akan turunkan opacity dari backgroundnya Dengan cara teman-teman pilih persegi nam yang ada di tengah-tengah Scroll ke kanan Opacity Dan sebagai contoh Kita akan turunkan opacity yang menjadi 60% Biar fotonya itu jelas Dan jika sudah teman-teman tinggal check list Dan jika sudah menurut teman-teman bagus fotonya Teman-teman disimpan ke galeri Dengan cara teman-teman pilih econ share Save to galeri Oke Mungkin cukup sekian dari video saya kali ini Semoga bermanfaat dan selamat menikmati video Bye-bye